Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan bahwa partainya belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Wiranto menilai penentuan calon kepala daerah, khususnya di wilayah ibu kota, tidak bisa ditentukan secara asal-asalan. Bursa calon gubernur DKI Jakarta 2017 sudah ramai diperbincangkan. Nama seperti Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, Sandiaga Uno, dan Yusril Iza Mahendra kencang disebut akan bertarung di Pilgub DKI tahun depan. Bahkan partai politik juga sudah mulai mendekati masing-masing calon. Partai Nasdem bahkan telah mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok yang notabene-nya sebagai calon inkamben. Selain itu PDIP juga terlihat makin mesra dengan mantan Bupati Belitung Timur itu. Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengatakan bahwa partainya belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Mantan Panglima Abri itu mengatakan Hanura akan memilih kandidat kepala daerah yang memang diinginkan oleh semua warga Jakarta, sehingga aspirasi masyarakat akan terwakili. Wiranto menambahkan dalam memilih bakal calon gubernur tingkat elektabilitas calon tersebut, akan diukur melalui survei yang dilakukan DPD Hanura DKI Jakarta. Setelah itu hasil survei akan diserahkan kepada DPP Hanura, untuk kemudian diproses lebih lanjut. Untuk memilih gubernur DKI pun, kita tentu akan memilih yang terbaik. Memilih yang dari track recordnya sudah memiliki satu kapasitas ya, yang dapat menjamin bahwa dia akan membawa DKI lebih maju lagi. Kita tidak sembarangan, bukan karena senang, bukan karena uang, bukan karena segala macam hubungan, tetapi kami akan mendengarkan aspirasi rakyat betul. Dari Jakarta, Ketut Sumadiase melaporkan.